Audio Jungle Dan membawa kemuliaan Untuk hidup kita di akhirat nanti InsyaAllah Bicara tentang wanita yang mulia Kita kembali kepada sejarah Fakta sejarah Kita ini sebagai wanita ini Dimuliakan dengan Islam Dimuliakan oleh Allah SWT Dengan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Karena sebelumnya Kita ini jadi perempuan ini Dianggap sebagai bangsa nomor sekian Bahkan bukan bangsa nomor dua ya Tapi bangsa nomor sekian gitu Kayaknya bahkan lebih berharga Lebih berhargaan kambing gitu Lebih berhargaan untak Lebih berhargaan kendaraan Rumah harta yang lain Dibandingkan dengan perempuan Bahkan Allah menceritakan Sebuah fakta sejarah Bahwasanya mereka itu Suka menguburkan bayi Perempuan mereka hidup-hidup Kata Allah Apabila diberi kabar gembira Ini Allah pakainya kata-kata Busyir Mau memberitahu bahwa Anak laki Anak perempuan Semuanya sama-sama aja Kehadiran mereka Merupakan kabar gembira Untuk orang tuanya Untuk keluarga besarnya Akan tetapi Allah bilang Zaman itu Idabu syirabil unza Jika diberi kabar gembira Bahwa anaknya lahir perempuan Dulla wajuhu muswadan Wajahnya segera menghitam Bukan lagi memerah Akan tetap menghitam Wahwa kadhim Karena murka Karena kemarahan Muntab Yang sudah sangat Luar biasa Ya tawarominal kaum Ngumpet-ngumpet Dari kaumnya Ya kalau dikasih kabar gembira gitu Di Warung kopi misalnya Istri kamu udah melahirkan Laki-laki apa perempuan? Perempuan Ya tawarominal kaum Dia ngumpet-ngumpet Sembunyi-sembunyi Dari kaumnya Minsu ima bushi robih Dari buruknya kabar Yang sudah mereka terima Dia segera pulang ke rumahnya Kemudian Ada dua versi ini ya Ada yang suka menguburkan Bayinya hidup-hidup Bayi Masih baru berusia Beberapa jam Itu langsung dikuburkan Bahkan ada yang begini Ada yang kalau istrinya melahirkan Terus kalian dibuatkan lubang Di dekatnya Begitu keluar bayinya Putuskan tali pusarnya Dilihat Laki-laki atau perempuan Kalau dia laki-laki Putuskan tali pusarnya Diselamatkan Tapi begitu dia perempuan Putuskan tali pusarnya Langsung dikuburkan Saat itu juga Bahkan sebelum Sang ibu Sempat melihat Seperti apa Rupa anaknya Itu kalau anaknya perempuan Langsung dikuburkan Ada juga yang Dihidupi dulu gitu Disenengin dulu gitu kan Dikasih makan dulu Nanti umur-umur Setahun Dua tahun gitu Baru dikuburkan hidup-hidup Sesuatu hal yang sangat-sangat Nista sekali ya Jadi kita nih sebagai perempuan Alhamdulillah Tidak hidup di zaman tersebut Teman-teman Zaman sebelum Islam datang Alhamdulillah Kita hidup di tahun-tahun ini nih Yang walaupun kemarin Dua tahun Kita mengalami masa pandemi Tapi Alhamdulillah Selamat juga Keluar dari masa tersebut Dan mudah-mudahan Tetap menjadi perempuan-perempuan solehah Tetap menjadi perempuan-perempuan mulia Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Zaman tersebut Zaman sejarah sebelum Islam datang Itu perempuan dianggap seperti itu Dan kalau gitu Dibiarkan hidup Mohon maaf teman-teman Hanya dipakai sebagai Sarana Pemuas Nafsu Kaum laki-laki belaka Dan itu kan Yang terendah Dari kodratnya perempuan Mohon maaf Menurut saya Menjadi perempuan seksi Yang di eksploritas Kecantikannya Keseksiannya Itu adalah menjadi bagian terendah Dari kodrat Di sekitar situ Misalnya nih orang di Pidi Jaya ini Mereka akan lihat Hamil atau sampai menstruasi Kalau sampai menstruasi Ya nanti boleh digilir lagi gitu Sesudah selesai masa menstruasi Kalau dia hamil Ditungguin Nanti pas lahir Milik bapak yang mana Dikawinkan sama bapak yang Yang dianggap Paling mirip sama anaknya ini Alhamdulillah kita tidak hidup Di zaman tersebut Teman-teman Kalaupun nikah Itu statusnya Dalam pernikahan itu Tidak ada kesetaraan Tidak ada hubungan Antara suami istri Saling sayang Saling cinta Tidak ada Yang ada itu adalah Istri yang mengurusi Semua urusan-urusan rumah tangga Tidak boleh bercakap-cakap Dengan suami Tidak boleh ngobrol Sama suami Apalagi Ber Apalagi tertawa Bersama dengan suami Bahkan saya pernah Denger nih Saya pernah denger Katanya di zaman tersebut itu Kalau ada istri ketawa Di depan suaminya Sampai kelihatan giginya Suaminya tuh Boleh buat Cabut gigi Istri Saya begitu bacanya Begitu dengernya Alhamdulillah Saya gak hidup di zaman itu Kalau saya hidup di zaman itu Ompong saya Kita-kita yang suka ketawa Sudah pasti Sudah gak ada giginya lagi Sudah Ya Allah Ya Allah Demikian Kodratnya Kaum perempuan Sebelum Islam datang Hingga Islam Kemudian datang Baginda kita Nabi Besar Muhammad Salah satu syariat Islam pertama Adalah Diharamkannya Bapak-bapak Menguburkan Anak mereka Hidup-hidup Diharamkan Bahkan Nabi Muhammad Sangat Menganjurkan Dan Mencontohkan Bagaimana Memuliakan Diharamkannya Diharamkannya Shani'aka Panjang Para Para Habaib Para Syaraif Keturunan Nabi Kita Muhammad A.S. Akan Terus Ada Hingga Bumi Ini Mendekati Hari Kiamat Jadi Malahan Keberadaannya Para Habaib Dan Keberadaannya Para Syaraif Ini Menunjukkan Bahwa Kiamat Masih Agak Lamaan Insya'Allah Insya'Allah Adik-adik Jomblo Sempat Nikah Ibu-ibu Yang Pada Punya Anak Insya'Allah Sempat Nganawin Anak 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 Insya'Allah Sempat Punya Cucu Insya'Allah Belum Kiamat Dulu Karena Memang Keberadaan Para Habaib Dan Syaraif Ini Memang Menunjukkan Bahwa Bumi Masih Akan Berputar Demikian Yang Allah Sampaikan Salah satunya Di ayat Yang Tadi Saya Sebutkan Keturunan Nabi Muhammad Masih Akan Terus Memanjang Teman-teman Serikus Kalian Yang Saya Muliakan Ini Jadi Perempuan Islam Datang Memuliakan Nabi Muhammad Pernah Mengatakan Dalam Salah Satu Hadis Nabi Muhammad Di Masjid Di Madinah Sudah Masa Madinah Nabi Muhammad Berkata Kepada Mereka Makan Lahu Talas Jawari Kan Lahu Itkun Min Nar Kata Nabi Siapa Di antara Kalian Memiliki Tiga Anak Perempuan Tiga Anak Perempuan Ketiganya Dididik Dibesarkan Dicintai Disayangi Ketiganya Diasuh Dengan Asuhan Yang Baik Dengan Pendidikan Pendidikan Yang Bagus Anak Perempuannya Diajari Baca Tulis Hingga Dapat Membaca Al-Quran Hingga Dapat Beribadah Dengan Benar Hingga Dapat Memahami Ilmu Ilmu Agama Dengan Baik Disekolahkan Yang Benar Yang Anak Anak Perempuan Tersebut Akan Menjadi Penghalang Orang Tuanya Dari Apin Raka Nabi Menjanjikan Kalian Kalau Punya Anak Perempuan Kalian Didik Kalian Besarkan Dengan Baik Anak Anak Perempuan Mu Akan Menjadi Sebab Kemuliaan Hidup Mu Di Akhirat Nanti Sebab Mereka Akan Menjadi Penghalang Mu Dari Apin Raka Jadi Anak Anak Perempuan Itu Adalah Tameng Tameng Orang Tuanya Penghalang Orang Tuanya Dari Apin Raka Anak Perempuan Bidadari Bidadari Yang Kelak Akan Menggandeng Tangan Orang Tuanya Menuju Surga Dari Nabi Muhammad Bicara Seperti itu Kaum Laki Laki Kalau Istrinya Melahirkan Mereka Tanya Juga Istri Saya Melahirkan Laki Apa Perempuan Kalau Dibilang Laki Laki Alhamdulillah Anakmu Perempuan Alhamdulillah Jadi Penghalang Saya Dari Apin Raka Mereka Berbahagia Dengan Kelahiran Anak Perempuan Anak Perempuan Menjadi Anak Yang Mulia Dengan Islam Kita Jadi Orang Mulia Karena Islam Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuliakan Kita Teman-teman Selikus Sekalian Yang saya Muliakan Dan Kemudian Ketika Sudah Menjadi Seorang Perempuan Yang Dewasa Mulai Belajar Mulai Mengerti Berbagai Macam Hal Ibadahnya Sudah Bagus Misalnya Sampai Kemudian Dia Menikah Ketika Dia Menikah Perempuan Memang Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibikin Tidak Pernah Jauh Jauh Dari Surga Sebenarnya Kalau Di Masa Kecil Mereka Adalah Bidadari Bidadari Yang Akan Menghantar Menggandeng Orang Tuanya Menuju Surga Dengan Menghalangkan Mereka Dari Api Neraka Kalau Udah Nikah Jadi Surga Buat Suaminya Kata Nabi Muhammad Dunia Mata Wakhairu Mata'iha Al Dan Sesurga Surganya Dunia Kesenangan Terindah Di Dunia Ini Adalah Istri Yang Soleha Kamu Jadi Bagian Dari Surga Kamu Jadi Bagian Dari Kesenangan Bagi Muka Bumi Ini Ketika Kamu Berhasil Menjadi Seorang Istri Yang Soleha Ustazah Terus Tahunya Kita Sudah Jadi Istri Soleha Atau Belum Soleha Bagaimana Ustazah Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Istri Yang Soleha Itu Kesenangan Terindah Adalah Sekeping Surga Di Bumi Coba Masing-masing Silahkan Lihat Suami Saya Kalau Sedang Bersama Dengan Saya Merasa Kayak Lagi Ada Di Surga Atau Jadi Mirip Kayak Ada Di Neraka Kalau Kamu Adalah Istri Yang Soleha Suamimu Betah Karena Orang Kalau Di Surga Tidak Ada Yang Kepengen Keluar Tapi Kalau Begitu Istrinya Keluar Suaminya Yang Yes Istri Saya Tidak Ada Di Rumah Ini Berarti Belum Soleha Sekali Belum Soleha Mudah-mudahan Allah Jadikan Kita Istri Yang Soleha Yang Amin Kenapa Yang Belum Nikah Yang 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 Jadi Istri Disini Semoga Menjadi Istri Yang Soleha Yang Belum Menikah Juga Mudah-mudahan Nantinya Dijadikan Istri Yang Soleha Teman-teman Serikus Kalian Yang Saya Muliakan Nikah Pas Saya Bilang Yang Belum Menikah Semoga Jadi Istri Yang Nantinya Jadi Istri Yang Soleha Amin Janda Umur 60 Tahun Udah Bu Kalau Udah Janda Umur Segitu Tidak Usah Nikah Lagi Nantri Aja Tidak Usah Biarin Buat Yang Lain-lain Aja Dulu Teman-teman Serikus Kalian Saya Muliakan Kalau Kamu Jadi Seorang Ibu Udah Punya Anak Malah Allah Jadikan Surganya Lebih Lekat Lagi Dengan Dirimu Allah Taruh Di Bawah Telapak Kaki Kata Allah Surga Adanya Di Bawah Telapak Kaki Ibu Kamu Seret Kemana Pun Kamu Pergi Kamu Kemana Mana Bawa Surga Semua Ibukah Usadah Tentu Tidak Hanya Ibu Ibu Solehah Yang Kemana Pun Dia Pergi Bawa Surga Dalam Dirinya Untuk Anak Anak Menjadi Penyebab Anak Anak Menuju Surga Allah Usadah Saya Ibu Yang Dimaksud Allah Dalam Hadis Nabi Muhammad Itu Atau Bukan Tinggal Lihat Aja Kamu Terhadap Anak Anak Mu Bawa Surga Topo Neraka Kalau Sedang Bersama Denganmu Anak Anak Merasa Seperti Berada Dalam Surga Atau Nau Neraka Yang Mana Satu Ingat Ibu Yang Kalau Ngomong Suka Bawa Neraka Mulu Ingat Nabi Muhammad Bilang Di Bawah Telapak Kakimu Itu Yang Ada Adalah Surga Yang Ada Adalah Surga Bukan Neraka Yang Kamu Bawa Bawa Jadi Jangan Pernah Bawa Neraka Dalam Urusan Pendidikan Mu Kebersamaan Mu Bersama Dengan Anak Anak Mu Cukuplah Kamu Bawa Surga Dalam Kehidupan Mereka Insya Insya Allah Bahkan Dalam Bermasyarakat Nabi Muhammad Menyebutkan Kita Kaum Perempuan Tinggi Sekali Derajat Katanya Baginda Nabi Muhammad Alayhi Salam Almar Atu Imadul Bilad Aida Saluhat Saluhat Bilad Wa Aida Fasadat Fasadat Bilad Perempuan Tiangnya Negara Perempuan Tiangnya Negara Kalau Perempuannya Baik Baik Seluruh Negaranya Kalau Perempuannya Rusak Rusak Seluruh Negaranya Jadi Teman Teman Sekalian Nilainya Satu Daerah Ini Di Mata Allah Tergantung Dari Perempuan Perempuannya Bidijaya Nilainya Lihat Siapanya Di Mata Allah Ngeliatnya Bagaimana Perempuan Perempuan Di Negara Tersebut Perempuannya Baik Baik Pula Negeri Tersebut Perempuannya Rusak Rusak Pula Negeri Tersebut Dan Dalam Skala Yang Paling Kecil Rumah Tanggamu Nilainya Tergantung Dari Bagaimana Dirimu Sebagai Perempuan Di Dalam Rumah Tangga Tersebut Maka Jangan Suka Nyalah-nyalahin Yang lain-lain Ya Ya Gimana Mau Bener Rumah Tangga Tuh Suami Saya Aja Kayak Gitu Modelnya Ya Dia Kayak Begitu Orangnya Dia Tuh Ustazah Enggak Kayak Nabi Muhammad Bagaimana Mungkin Saya Jadi Seperti Sayyidah Khadijah Bu Suamimu Enggak Fir'on Fir'on Amat Fir'on Aja Loh Segitunya Istrinya Asia Adalah Seorang Istri Yang Solehah Luar Biasa Jadi Jangan Nyalah-nyalahin Ntar Suaminya Juga Bilang Kayak Begitu Ya Gimana Saya Mau Jadi Kayak Nabi Muhammad Orang Kamu Enggak Kayak Sayyidah Khadijah Perubahannya Itu Dimulai Dari Tiang Bu Orang Kalau Mau Bangun Rumah Yang Pertama Kali Dibangun Tiang Tiangnya Duluan Sebelum Bangun Tembok Tembok Nyandarnya Metiang Sebelum Bangun Pintu Sebelum Bangun Atap Yang Pertama Kali Dibangun Adalah Tiang Tiang Ini Orang Jangankan Bangun Rumah Bangun Tenda Yang Dibangun Pertama Duluan Menurutmu Apanya Tiang Tiangnya Duluan Baru Dipasangin Atap Baru Dipasangin Ini Aksesorisnya Merah Kuning Itu Baru Dipasangin Belakangan Demikian Pula Dalam Rumah Tanggamu Kalau Mau Dibenahi Yang Pertama Kali Harus Dibenahi Adalah Tiangnya Siapa Tiang Dalam Rumah Tanggamu Dirimu Sebagai Kaum Perempuan Di Dalamnya Kalau Perempuannya Solehah Semoga Beliau Panjang Umur Mufti Itu Yang Menjawab Permasalahan Umat Yang Ada Di Kota Tarim Itu Semua Beliau Yang Menjawab Semua Permasalahan Umat Lari Ke Meja Beliau Beliau Yang Membahasnya Beliau Yang Menjawab Namanya Habib Ali Masyur Dan Anaknya Yang Paling Kecil Habib Umar Bin Hafidh Ini Adalah Seorang Ulama Yang Banyak Mengubah Dunia Dianggap Sebagai Tokoh Paling Berpengaruh Di Dunia Tokoh Islam Paling Berpengaruh Di Dunia Salah Satunya Adalah Beliau Ini Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Ada Salah satu Dari kawan Saya Tanya Sama Hubaba Zahra Dia Bilang Hubaba Gimana Biar Anak Saya Jadi Anak Yang Soleh Soleh Habib Hubaba Anak Anak Masya Allah Gimana Hubaba Caranya Hubaba Zahra Sambil Senyum Saya Muka Beliau Kalau Enggak Senyum Luar Biasa Perempuan Mulia Emang Lain Urusannya Senyum Senyum Bukan Lagi Senyum Karena Habis Dapat Transferan Misalnya Habis Dapat Hadiah Apa Dari Suaminya Mau Diajakin Jalan Jalan Gitu Kan Enggak Gitu Lagi Tapi Senyum Adalah Karena Dia Pernah Mendengar Nabi Muhammad Mengatakan Ibtisamak Perempuan yang bukan Perempuan yang Berjumpa dengan Perempuan Atau berjumpa dengan Laki-laki yang Mahrom beliau Maksudnya keluarganya Gitu kan Saudara-saudaranya Selalu Wajah tersenyum Karena Mengingat Bahwa senyum Kita Punya nilai Sedekah Di mata Allah Sampai saya Gak tahu Mukanya Kalau lagi gak senyum Itu kayak gimana Gitu Dari selalu Tersenyum Wajah beliau Teman-teman Sekalian Beliau senyum Gitu Kemudian Bilang Nah Kamu Kalau kepengen Anak kamu Soleh Soleh Gampang Gimana Bapak Kamunya aja Yang soleha Kalau kamu Soleh Kamu punya Nilai Di mata Allah Kamu mulia Di mata Allah Doa-doamu Mustajab Maka Anak-anakmu Akan menjadi Anak-anak Yang soleh Soleh Gitu kata beliau Gampang Banget Kamu pengen Punya anak Seperti apa Saya Pengen Punya anak Yang pintar 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 Maksudnya Yang kayak Gimana Yang bisa Nyebarin Agama Yang bisa Bermanfaat Buat orang lain Yang bisa Bermanfaat Buat orang lain Oh Gampang Gimana caranya Jadilah Kamu sebagai Seorang perempuan Yang suka Bantu Hajat Orang lain Sehingga Kamu Bermanfaat Buat orang lain Nanti Anak Kamu pun Akan menjadi Anak Yang bermanfaat Buat orang lain Gitu Bermanfaat Bermanfaat